Intro Tekad teki kabar keretakan rumah tangga Daus Mini dan Yunita Sang Istri Pekan ini seolah menebar kejutan miris Diam-diam Daus Mini telah melayangkan gugatan cerainya ke pengadilan agama Pada tanggal 20 Maret lalu Sempat diguncang rumor orang ketiga di tahun 2013 lalu Benarkah kembali ada kemelut perselingkuhan di balik alasan gugatan cerai Daus? Pemirsa berikut liputannya Intro Mengejutkan, belum genap 3 tahun menikah Namun biduk rumah tangga artis Daus Mini dan Yunita Lestari Sang Istri sudah berada di ujung tanduk Bukan Yunita yang melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama Depok Melainkan Daus Mini yang menggunakan nama aslinya Ahmad Firdaus mengajukan permohonan cerai Permohonan cerai yang diajukan oleh saudara Ahmad Firdaus ya Atau lebih dikenal dengan Daus Mini Memang benar telah terdaftar di pengadilan agama Depok pada tanggal 20 Maret 2014 Perkara tersebut pada saat pendaftaran itu pihak pemohon prinsipal telah mewakilkan kepada kuasa hukumnya Yang ini bernama Januar Atung Saputra S.A.M.M.M.H Yunita menyikap realita bahwa diam-diam Daus telah menjatuhkan talak kepada dirinya Di bulan Februari 2014 lalu Tadi udah pada ke pengadilan agama Udah Udah berarti udah ya Berarti emang udah gak bisa ditutupin lagi Jadi emang Semua yang diberitain itu emang benar Memang Aku sama Daus udah Memang udah sepakat untuk Bisa gitu Kalau Daus sih mencerahkan aku secara agama udah sebelum lalu dari bulan Februari Sudah ditalak cerai dari bulan Februari Mau tak mau sebuah teka-teki pun mencuat Sempat terlibat cekcok gara-gara kabar wanita ketiga di tahun 2013 lalu Benarkah kembali ada kemelut perselingkuhan dibalik alasan Daus Mini penggugat cerai Yunita Udah jangan gangguin Daus Mini yang udah bahagia sama istrinya Sama anaknya Dosa Ingat dosa mbak Kesana tetap aku yang jahat Aku yang curiga-curigain kamu Kamu kok emang gak mau dicurigain Kamu jelasin dong ke aku apa yang terjadi Jangan kamu Kamu pulang syuting Kamu tidur Kamu gak pernah ngobrol sama aku Kalian kamu aku teleponin gak pernah diangkat Udah itu gak benar Pokoknya Ada orang tiga atau gua sepulang itu gak usah dipercaya Jadi yang benar ya memang kita udah tidak ada kecocokan gitu Papi melayankan juga tembicerai Karena itu kesepakatan kita berdua Jadi tolong jangan ada yang memojokkan papi Ataupun ya kita sama-sama maunya yang terbaik Gak mau dipojokkan satu sama lain gitu Alasan perceraian ya Saya belum bisa sampaikan Karena itu sudah menyambut pokok perkara ya Yang sudah menjadi ranah atau kurang-kurang telah pengajari sakitnya Nanti kita tunggu saja Nanti akan saya sampaikan Meski telah melayankan gugatan cerai Pasca menjatuhkan talak di bulan Februari lalu Tanya-tanya Daus Mini masih tinggal satu atap dengan Yunita Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah jelas-jelas berpisah akibat talak Mengapa Yunita dan Daus Mini masih tinggal satu rumah Layaknya suami istri Kerap masih tampil bahwa keluarga harmonis Dan baik-baik saja di hadapan publik Mungkinkah semua ini hanya sandiwara Untuk memuluskan karir mereka di hadapan publik? Entahlah Yang pasti menghadapi sidang perdana perceraian Yang kabarnya digelar pada bulan April 2014 nanti Yunita bertekad untuk menolak proses mediasi Dan mantap untuk segera bercerai Tidak usah lah ya Apa namanya Udah mantap lah Kita masih tinggal bareng Tapi memang Daus udah jarang pulang ke rumah Karena dia pulang ke rumah mamahnya Tapi komunikasi kita baik-baik aja Masih seperti biasa Karena semuanya demikian Sesaat lagi ada kemelut antara Farhad Abbas Macecamutar dan Ilal Ferhat Yang kian panas Tapi mengapa Farhad justru pergi ke Pulau Seribu bersama Regina Yang jelas-jelas belum resmi menjadi istrinya Simak terus was-was setelah yang satu ini Terima kasih